Pustaja Elis itu gigi, percaya gak orang-orang itu? Tapi pas aku cerama sama Pustaja Lelung diajak ya, adalah aksi cepat tanggap ya, itu ada sebuah aksi cepat tanggap itu, ternyata aku berhasil, bisa. Tapi aku belum bisa baca ayat-ayat sosial, Quran yang harus diterjemahkan, itu aku belum bisa. Terima kasih. Alhamdulillah cerama gue diterima sama orang-orang, walaupun Elis itu gigi hidupnya gak benar, tapi ternyata dibalik kabinnya itu bisa juga jadi orang-orang. Pokoknya, Ramadhan ini aku isi dengan maunya niatnya ibadah, gak mau ada niat berantem, gak ada mau niat apa-apa, niat aku ibadah. Mau jadi ustajah mungkin, Pak? Ustajah Elis itu gigi, percaya gak orang-orang itu? Tapi pas aku cerama sama Ustajah Lelung diajak ya, adalah aksi cepat tanggap ya, itu ada sebuah aksi cepat tanggap itu, ternyata aku berhasil, bisa. Tapi aku belum bisa baca ayat-ayat sosial, Quran yang harus diterjemahkan, itu aku belum bisa ngapain Ustajah. Tanya sih, Pak, niatan disurusin, Pak, gitu, Pak. Jadi, ya, Ustajah, belajar lagi, belajar lagi. Belajar mau sih, siapa ini gak bisa jadi Ustajah, ya gak? Tentu rakyat jadi Ustajah. Amin. Mau lah, Ramadhan ini pokoknya mau diisi dengan ibadah, cari duit. Ustajah, aku mau cari duit dan ibadah gitu ya, setiap orang pasti pengen uang kan, pengen cari uang untuk keluarga. Bukan sama, insya Allah doain aja. Silaturah sama Ulfi, sama keluarga pasti. Ke Subang juga, insya Allah. Ke tempatnya Mas Aher, gitu kan. Insya Allah ya, masih insya Allah. Kalau sama dia manjang, kalau enggak ya gak kesonong gitu. Pak, bagikan sama anak karena mau menjelang kuasa atau apa? Enggak, lebih sakit kemarin. Pas aku dihujat, lebih sakit, jatuh sakit. Pas aku dihujat orang-orang banyak, lebih jatuh sakit. Akhirnya aku bawa ke rumah sakit. Mama aku doang kuat pagi. Mama, aku mau ke mama, aku bawa pulang. Ternyata ada mental juga anakku kemarin yang masalah. Kemarin, di DM DM orang, itulah. Sudah lama, kecampur urusan orang. Bupi udah ngakua, jadi inseragam Bupi jadi santah. Yang tersebut kan aku udah, ya lah. Aku sekarang ngambil kecampur lagi, omongan orang, omongan yang lagi ada masalah di inseragam. Aku udah ngambil lagi, ikut omongan. Karena imbasnya ke anak aku dan ke pekerjaan aku juga. Itulah. Rasanya, pertama dan pertama nanti bakal bintang. Sama keluarga sendiri. Insya Allah, insya Allah. Kalau enggak ada kegiatan ya, insya Allah. Kumpul. Bisa aku mau ke makam juga sih. Mau ke makam orang tua dulu. Insya Allah, hari. Hari apa, puasa hari minggu ya. Misalnya Sabtu aku mau ke makam dulu. Jam apa, Pak? Jam siang lah, enggak ada kerjaan. Aku udah ngambil kerjaan, tanggal 1, 2 udah ngambil. 31 masih kerja. Sengaja ya? Sengaja, menyamkan. Sengaja, buat ibadah. Cari duit lah intinya pokoknya. Cari cuan, aku mau butuh loke. Cari cuan dengan berbisnis di rumah gimana ya, Pak? Bisnis, aku juga bisnis di rumah. Bisnis, dagang-dagangan aja. Sinkernya, aku dagang juga. Jadi BA juga aku jadi BA. Sinkernya, ya makanan ini selama ini bayar aku dari Sinkernya aja. Jadi BA, BA, NUSAN. Masih kuat lima, alhamdulillah masih ada aja. Oh, mau maknanya Ramadhan kali ini seperti apa sih, Pak? Maknanya Ramadhan ini semoga lebih baik dari yang tahun kemarin. Tapi aku alhamdulillah kalau puasa aku kuat. Maknanya semoga hidup aku damai. Hidup aku sejahtera. Allah mau ngasih rejeki aku yang banyak. Maknanya di bulan puasa ini. Hanya minta satu bulan puluh puasa. Amin. Rasanya gimana sih, Pak? Maksudnya jelang Ramadhan kali ini. Hubungan sudah mulai membaik sama. Kalau beneran aku banyak, rezeki aku banyak penggilan. Di bulan Maret ini rezeki aku setiap hari aku kerja. Gak berhenti-berhenti apa yang aku beli. Apa yang aku inginkan itu bisa kebeli dan bisa meperjakan orang-orang di rumah aku. Asisten, saya sudah punya asisten. Sekarang sudah punya bibi. Dari doa-doa kalian juga. Sekarang belum sedia terus. Sekarang sudah punya asisten. Sudah punya pembantu. Alhamdulillah targetnya apa Pak di Ramadhan ini. Targetnya Ramadhan aku ya bisa ngasih-ngasih rejeki lah. Orang-orang gitu kan ya. Kayak berbagi itu lah. Terima kasih, Pak. Oke, makasih, Pak.